Al-Fatihah 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 Jangan, nah itu menjazimkan Satu fiil mudori Jadi Falyatruk, maka Hendaklah dia meninggalkan Maka hendaklah dia Meninggalkan, artinya hendaklah Az-zunuba dosa-dosa Kullaha seluruhnya Jadi, orang yang ingin Takwanya sempurna Orang yang ingin takwanya benar Hendaklah dia meninggalkan Dosa-dosa Zunuba itu menunjukkan dosa secara umum Baik dosa besar maupun Dosa kecil, kalau dosa besar itu Kabair, itu namanya Dosa Dosa besar, ya jadi Zunuba itu dosa-dosa Itu hendaklah dijauhi, maka Itu takwanya akan sempurna Waqolal Waqolal Nasru Al-Bazi, itu yang tepat Al-Bazi, itu tulisannya Bukan Al-Bazi Al-Nazi, kalau tidak salah Yang betul, Al-Bazi Waqolal Al-Nasru Al-Bazi Al-Nasr Al-Bazi Berkata Ya, Al-Nasr Al-Bazi Berkata Al-Nasr Al-Bazi Al-Nasr Al-Bazi Rindunya Berpisah Dari Dunia Jadi Dunia Sudah Tidak Nikmat Lagi Bagi orang tersebut Jika dia Takwanya Benar Jadi dia Nikmatnya Ada di Dalam Takwa Nikmatnya Ada di Dalam Berjumpa Dengan Allah Nikmatnya Ada di Dalam Shulat Karena bertemu dengan Allah. Nikmatnya ada di dalam ibadah sehingga dia rindunya berpisah dari dunia. Berpisah dari dunia berarti kematian. Jadi kematian adalah hal yang menyenangkan buat orang yang bertakwa benar-benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'an Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yakulu berfirman itu wal akhiratu khairun lilladzina yattakuna afala takilun. Kalau tidak salah ayatnya walad darul akhiratu nanti saya belum sempat mengecek ulang tapi seingat seingat saya walad darul akhiratu sungguh negeri akhirat itu. Disini walal akhiratu ya walad darul akhiratu sungguh akhirat itu. Ya jika redaksi ini benar sungguh akhirat itu khairun lebih baik atau sungguh negeri akhirat itu lebih baik lilladzina yattakuna bagi orang-orang yang bertakwa jadi negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa jadi orang yang takwanya benar orang yang takwanya lurus itu dunia itu tidak dia rasakan nikmatnya nikmatnya dia akhirat dia ketika dia baca Quran terasa nikmat ketika dia sholat terasa nikmat ketika dia makan di restoran biasa saja tidak terlalu nikmat buat orang tersebut ketika dia rekreasi biasa saja ketika dia jalan-jalan biasa nah nikmatnya di dalam taat pada Allah subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan takwanya benar jadi itu menunjukkan takwanya benar akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa afala ta'kilun apakah kalian tidak memikirkan ta'kilun itu apakah kalian tidak berakal maksudnya adalah apakah kalian tidak menggunakan akalnya apakah kalian tidak memikirkan begitu kurang lebih kalau terjemahan untuk kita bisa memahami ya jadi apakah sudah tahu akhirat itu lebih baik kok mikir kok yang dipentingkan dunia kok urusan dunia yang menggebu kok urusan dunia yang mati-matian apakah tidak pakai akal kurang lebih seperti itu jadi tahu akhirat lebih baik tahu akhirat lebih berharga tahu akhirat nilainya tidak ternilai dibandingkan dengan dunia kok malah lebih sibuk urusan dunia daripada akhirat apakah kalian tidak menggunakan akalnya nah ini sindiran keras dari Allah subhanahu wa ta'ala wa qala abu abdillahi abu abdullah berkata at-takwa takwa adalah mujana batu ma mujana batu mudof ma mudof ilai mujana batu ma itu khobarnya at-takwa at-takwa muptada mujana batu ma menjauhi apa-apa yubai duka yang menjauhkan kamu anillahi da' anillahi ta'ala dari Allah ta'ala jadi takwa menurut siapa tadi menurut abu abdullah adalah seorang ulama menjauhi apa-apa yang bisa menjauhkan kamu dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala orang yang takwa menjauhi sesuatu tersebut hp misalkan dengan hp ini menjauhkan kita dari Allah maka hp ditinggalkan tapi kalau hp nya bermanfaat tidak ditinggalkan permainan permainan yang melelahkan yang menyebabkan lupa solat permainannya ditinggalkan jadi permainan yang menyebabkan lupa menjauhkan dari Allah dia tinggalkan dunia yang bisa menyebabkan lalai kepada Allah dia tinggalkan nonton tv kalau menyebabkan dia menjauhkan dia dari Allah nonton tv nya ditinggalkan nah itu orang yang takwa itu seperti itu semua yang bisa menjauhkan dirinya dari Allah dia tinggalkan jadi semua yang menyebabkan dia jauh dari Allah dia tinggalkan pekerjaan maupun benda tersebut, baik pekerjaan itu maupun benda tersebut jadi itulah ketakwaan jadi definisi takwa itu banyak oleh para ulama menurut ulama ini begini menurut ulama ini begini, nah yang terkenal adalah imtisalu amwamirillahi wajtina bunawahi, itu yang paling populer, tapi sebetulnya definisi takwa dari para ulama itu berbeda-beda waqala ba'duhum sebagian ulama berkata, at-takwa takwa adalah amalun, perbuatan amal bito'atillahi ta'at pada Allah jadi perbuatan ta'at pada Allah, itulah takwa jadi perbuatan ta'at pada Allah, itulah takwa, ala nurin atas cahaya minallahi dari Allah ta'ala jadi perbuatan ta'at pada Allah atas cahaya dari Allah jadi orang yang takwa itu diberi cahaya oleh Allah hatinya diberi cahaya ketika hatinya diberi cahaya oleh Allah dia cenderung melakukan kebaikan kebaikan dia menjauhi kemaksiatan kemaksiatan jadi orang yang takwa sumber daripada ketaatannya adalah dia diberi cahaya oleh Allah hatinya diberi cahaya oleh Allah lalu dari cahaya itulah memancar ketaatan-ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala makhafata mafuli ajli makhafata karena takut iqabilahi siksa Allah ta'ala jadi dia takut siksa Allah ta'ala takutnya kepada Allah takut kepada Allah itu bertingkat-tingkat takut kepada Allah yang dasar adalah takut kepada siksa Allah zaman sekarang itu banyak orang yang tidak takut kepada Allah jadi usahakan kita punya takut kepada Allah dan dimulai dari takut akan siksa Allah takut akan ancaman Allah di akhirat nanti bagaimana kalau kita berbuat begini nanti akhirat bagaimana kalau kita berbuat seperti ini nanti azab kubur bagaimana siksa neraka bagaimana itu hendaklah kita renungkan sehingga orang yang takwa akan memikirkan memikirkan siksa Allah apabila dia melakukan keburukan-keburukan waqala sah lubnu abdillahi sahal sahal bin abdullah berkata la mu'ina la mu'ina tidak ada penolong illallah kecuali Allah nah ada la ada illa dua-duanya dihilangkan penolong itu Allah penolong itu hanyalah Allah la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah atau Tuhan itu hanyalah Allah la ilah ilah hilangkan ilah ilah hilangkan jadi pengertiannya Tuhan itu hanyalah Allah jadi la mu'ina la mu'ina illallah penolong itu hanyalah Allah tidak ada penolong kecuali Allah pengertiannya la dan ilah hilangkan maka penolong itu hanyalah Allah ya wala dalil dalilah ya itu lanafilil jinsi jadi lanafilil jinsi itu dibaca nasob la dalilah tidak ada petunjuk illa rasulullahi kecuali rasulullah tidak ada petunjuk kecuali petunjuk yang dibawa oleh rasulullah sallallahu jadi menurut ulama ini ulama sahul ini adalah penolong kita untuk taat itu Allah penolong kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas itu Allah maka minta tolonglah kepada Allah kemudian menurut sahul juga tidak ada petunjuk selain petunjuk rasulullah jadi kalau kita ingin mendapat petunjuk ikutilah yang dicontohkan oleh rasulullah rasulullah akhlaknya bagaimana tiru rasulullah perbuatannya bagaimana tiru rasulullah salatnya bagaimana tiru mencontohnya sebatas kemampuan kita berapa persen pun meniru rasulullah itulah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala wala zada tidak ada bekal illa takwa kecuali takwa jadi tidak ada bekal selamat kecuali takwa kepada Allah di dunia orang yang takwa itu mulia orang yang takwa itu bahagia orang yang takwa itu insyaallah hidupnya tentram nah itu adalah bekal otomatis apalagi akhirat amal soleh itulah yang memegang peranan dan bekal yang paling utama di akhirat nanti itu adalah bertakwa kepada Allah subhanahu jadi jadi tidak ada bekal kecuali takwa la zada illa takwa oh iya la wala zada la zada lagi wala amala tidak ada amal illa soberu alaihi kecuali bersabar atasnya illa soberu alaihi ya illa soberu alaihi kecuali bersabar atasnya ay alal amali atas amal tersebut jadi amal yang paling utama amal soleh yang paling utama adalah bersabar terhadap amal soleh tersebut orang kalau tidak sabar dia solat bosan solat sudah tidak solat lagi orang kalau tidak sabar dia ngaji bosan ngaji sudah tidak ngaji lagi tidak ada amalan kecuali bersabar terhadap amalan tersebut jadi kalau dia sabar terhadap amalan tersebut ngajinya terus solatnya terus amal amal solatnya terus karena dia bersabar terhadap amal jadi sabar itu terhadap musibah kita sabar kemudian diantaranya lagi terhadap taat pada Allah kita perlu sabar jadi kita perlu sabar di dalam taat pada Allah orang yang tidak sabar di dalam amalan di dalam taat pada Allah dia tidak istiqomah lalu dia akan meninggalkan amal soleh tersebut lalu dia akan meninggalkan pengajian tersebut li'an Allah karena sesungguhnya Allah ya betali menguji abdahu hambanya bil marodi dengan sakit wal afiyati dan dengan sehat dan dengan sehat wal afiyat jadi kalau kita diberi sakit itu ujian dari Allah kalau kita diberi sehat juga ujian dari Allah jadi sakit dan sehat dua-duanya ujian dari Allah sakit dia bersabar dapat pahala sedang diuji oleh Allah lalu dia bersabar kepada Allah maka dia mendapat pahala lalu dia sehat dia gunakan sehat itu untuk taat pada Allah maka sehatnya bersyukur kepada Allah menggunakan sehatnya untuk di jalan Allah itu berarti ujian juga dari Allah berarti dia mendapat pahala jadi nikmat maupun musibah dua-duanya ujian dari Allah wal fakri kefakiran wal hina dan kekayaan wal huyriha dan selainnya dan lain-lain jadi orang yang diberi kemiskinan itu ujian dari Allah orang yang diberi kekayaan banyak duit juga ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi baik miskin maupun kaya baik punya duit maupun lagi gak punya duit dua-duanya ujian dari Allah tapi jarang orang bilang saya lagi diuji oleh Allah duit saya lagi banyak nah itu jarang orang seperti itu umumnya adalah saya diuji lagi Allah diuji oleh Allah saya banyak utang gak punya duit nah itu merasa diuji padahal waktu diberi kekayaan diberi uang pun banyak uang pun itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana dia menggunakan nikmat Allah itu untuk ta'at atau untuk maksiat itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan lain-lain jadi selain sakit selain sehat selain fakir selain gina nah itu kembali ke marot afiah fakir gina itu kan jama untuk yang tidak berakal gitu fa'in sobaroh maka jika dia bersabar alal masyakki atas penderitaan al-mu'limi yang menyakitkan asabahu maka Allah memberinya pahala jadi jika dia bersabar terhadap penderitaan yang menyakitkan dia dapat pahala dari Allah nah itu ujian dari Allah wa insha'karo dan jika dia bersyukur al-an ni'ami atas nikmat-nikmat dari Allah asabahu maka dia maka Allah memberi pahala kepadanya jadi dia diberi pahala jadi baik nikmat maupun musibah dua-duanya adalah ujian dari Allah musibah sikapi dengan sabar mendapat pahala lalu nikmat sikapi dengan syukur dia juga mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala walhasilu kesimpulannya adalah layanalu khoy layunalu khoyrun tidak diperoleh kebaikan 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 itu tidak diperoleh ajilan yang segera yang segera berarti dunia wala ajilan maupun yang ditunda yang ditunda berarti akhirat ya jadi ajilan dalam keadaan segera ajilan dalam keadaan ditunda maksudnya kesimpulannya tidak ada kebaikan di dunia maupun di akhirat tidak diperoleh kebaikan di dunia maupun di akhirat kecuali bitakwa dengan takwa jadi kebaikan itu tidak diperoleh di dunia maupun di akhirat kecuali dengan takwa jadi orang yang selamat di dunia orang yang takwa orang yang selamat di akhirat orang yang takwa orang yang mendapat kebahagiaan di dunia orang yang takwa Orang yang bahagia akhirat Orang yang takwa Contohnya Habib Rizik Habib Rizik itu kan Menurut kita dia di penjara Sedih, terzolimi Padahal dia bahagia Bisa tetap berdakwah di penjara Bisa tetap dekat dengan Allah Bisa Dia hatinya bahagia Cuma kita melihatnya dia sedang menderita di penjara Padahal orang yang istiqomah Di dunianya juga bahagia Jadi hati dia tetap merasa bahagia Karena istiqomah di jalan Allah Dan di akhirat Mendapatkan surganya Allah Jadi tidak ada kerugian Orang yang bertakwa di dunia Maupun di akhirat Maka insya Allah akan beruntung Wala yungfa'u tidak Wala yungfa'u tidak Bermanfaat Syahrun Tidak dimansyarun keburukan Ajilan Yang segera Wala ajilan maupun yang ditunda Maupun Jadi Dunia maupun akhirat Ajilan itu segera Ajilan ditunda Maksudnya akhirat Zohiron 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 yang zohir Yang nampak Wala batinan Maupun yang batin Illa bitakwa Kecuali dengan takwa Jadi Tidak Orang itu akan terhindar Jadi Wala yungfa'u Tidak akan terhindar Tidak dimanfaatkan Maksudnya Tidak akan terhindar Dari keburukan Kecuali dengan takwa Keburukan di dunia Maupun keburukan di akhirat Terhindarnya dengan takwa Jadi kalau kita bertakwa Kita terhindar Dari keburukan-keburukan Di dunia maupun di akhirat Yang zohir Maupun yang batin Demikian Pembahasan kita Kali ini Marilah kita tutup Dengan hamdalah Terlebih dahulu Alhamdulillah Rabbil Alamin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!